Intro Ini adalah Xiaomi Redmi Note 7 Atau Xiaomi Redmi Note 7 Terserah lah ya mau nyebutnya gimana Ponsel Xiaomi Redmi Note 7 ini baru aja dirilis di Indonesia pada tanggal 21 Maret kemarin Untuk pasar Indonesia, Xiaomi hanya membawa 2 jenis varian Redmi Note 7 Yang pertama adalah dengan versi internal 32GB dan RAM 3GB Dengan harga 2 juta rupiah kurang seribu Kemudian yang versi 64GB dan RAM 4GB dengan harga 2,6 juta kurang seribu Di pasaran, Xiaomi membandingkan Redmi Note 7 dengan 2 pesaingnya dari brand lain Dengan harga yang jauh diatasnya namun diklaim memiliki spesifikasi yang lebih baik Hmm, sepertinya sangat menarik ponsel Redmi Note 7 ini ya Dengan harga yang ditawarkan, ini adalah beberapa spesifikasi yang akan kita dapatkan Silahkan di pause jika dirasa terlalu cepat ya teman-teman Oke, untuk versi yang saya tes disini adalah yang versi dengan RAM 4GB dan internal 64GB Dengan harga yang cuma 2,6 juta rupiah, apakah smartphone ini bisa kita gunakan bermain game? Saat dites menggunakan AnTuTu, dia mendapat skor 143 ribu loh Angka yang tidak bisa dibilang sedikit, apalagi harganya cuma 2,6 juta Untuk urusan sensor juga disini cukup lengkap Hanya tidak ada sensor temperatur dan sensor tekanan Hmm, bukan menjadi masalah apalagi sensor untuk game semuanya sudah ada kok Untuk dapur pacunya ditenagai dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 660 2,21 GHz Octa-Core Dengan penggunaan prosesor ini dijamin lah ya Kalau untuk urusan multitasking dan gaming pasti sudah lancar apalagi untuk kebutuhan sekarang ini Kemudian disini dia karena menggunakan RAM 4GB sehingga performanya pasti lebih baik dibandingkan dengan yang RAM 3GB Lalu untuk MIUI-nya ya sudah menggunakan MIUI versi 10.2.1 Android yang digunakan juga sudah menggunakan Android Pie atau seri 9.0 Untuk masalah desain, HP ini tidak memiliki desain yang berbeda dibanding dengan smartphone kebanyakan di pasaran saat ini Memiliki desain dengan layar full view, kemudian terdapat poni di atasnya Lalu di bagian belakang terdapat fingerprint dengan bodi kaca Lalu dengan 2 buah kamera di bagian sudut kanan atas, kemudian dilengkapi flash di bawahnya Dan di bawahnya juga terdapat tulisan Redmi Oh iya untuk kameranya ini resolusinya 42MP loh Kemudian pada saat ditimbang beratnya mencapai 186 gram Tidak terlalu berat sih, tapi cukup solid Untuk ketebalannya pada saat saya coba ukur juga tidak terlalu tebal dan bisa dibilang tipis Karena di bawah 1 cm, tepatnya 8,3 mm Cukup tipis bukan? Kemudian pada saat dites suhunya pada bagian belakang Ini adalah saat kondisi HP sedang standby Yaitu 30 derajat Celcius dengan penggunaan sesekali ya Oke langsung aja kita tes sekarang bermain game PUBG Mobile Ini adalah salah satu game yang menjadi indikator kalau smartphone kamu itu spesifikasinya bagus atau tidak Mengingat game ini membutuhkan sistem requirement yang cukup tinggi Karena dengan grafiknya yang bagus Sehingga tidak semua smartphone Android bisa memainkan game ini Di ponsel ini settingan default yang kita dapat adalah di medium dan balance Settingan ini sih sebenarnya sudah sangat cukup untuk bermain game PUBG Apalagi ponsel kita cuma ponsel kelas menengah Tapi ya siapa tau kan nanti kalau misalkan kita coba grafik high malah juga ngangkat sama ponsel ini Oke kita tes aja dulu pakai settingan yang defaultnya Oh iya untuk video reviewnya ini kita hanya fokus membahas performa di game PUBG Mobile ya Karena dengan game ini saja mungkin saya rasa sudah cukup mewakili bagaimana performa dari smartphone ini Untuk review lengkap lainnya mengenai kamera dan lainnya mungkin bisa kamu lihat di review channel lain Karena ponsel ini pasti akan diulas oleh youtuber-youtuber lain Sehingga supaya memiliki porsi reviewnya masing-masing Terima kasih telah menonton! 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 Oke setelah tadi kita menggunakan settingan default sekarang kita coba naikkan ke settingan high dan HD Di sini HDR juga belum tersedia ternyata masih sampai HD dan settingan frame rate nya high Apakah ponsel ini masih kuat mengangkat game ini dengan settingan tertinggi? Terima kasih telah menonton! 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 Jika kamu suka video ini jangan lupa like dan tekan tombol subscribe di bawah! Supaya tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!